Intro Halo kaum mager semua dimanapun anda berada P.K. Pareto mas mbak Kembali lagi bersama saya boy Kali ini saya akan membahas film survival Dan film ini berjudul The Black Stallion yang dirilis pada tahun 1979 Yang mana film ini ceritanya Sedih, seru, dan sangat menginspirasi Oke tanpa berlama-lama Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Dan seperti biasa Aca-ca-ca-ca Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang bocah berusia 12 tahun bernama Alec Yang sedang berada di sebuah kapal menuju Amerika Yang mana saat Alec sedang mengamati sekeliling laut tersebut Tiba-tiba dirinya mendengar suara berisik di kapal itu Karena penasaran lantas Alec pun menghampiri dari mana suara berisik itu berasal Sesampainya di sebuah ruangan Alec menemukan Beberapa orang Arab sedang memaksa memasukkan kuda jantan hitam bernama Jojo ke dalam kandangnya Melihat itu lantas Alec pun menghampiri ayahnya bernama Dudley yang sedang berjudi Dan saat itu Alec mengajak ayahnya untuk melihat Jojo Akan tetapi ayahnya menolak karena dirinya sedang berjudi Disebabkan ayahnya menolak Akhirnya Alec pun memutuskan untuk melihat Jojo sendirian Dengan membawa gula batu di sakunya Sesampainya di sana Alec pun menaruh gula batu tersebut di kandang Jojo Terlihat di sana Jojo pun memakan gula batu Pemberian dari ujang Alec tersebut Ketika Alec sedang asik melihat Jojo Tiba-tiba pemilik Jojo yang bernama Amar datang dan memarahi Alec Dikarenakan Alec sudah berani memberikan makanan kepada Jojo tanpa seizinnya Setelah puas memarahinya Amar pun menyeruh jang Alec pergi meninggalkan tempat tersebut Membuat jang Alec langsung kabur tipe paretot Selepas jang Alec pergi Amar pun memakan gula batu tersebut yang belum dihabiskan oleh Jojo Malamnya ayahnya menunjukkan kepada Alec barang-barang yang didapatkannya dari hasil judi Yang mana dari sekian banyak barang tersebut Ayahnya memberikan beberapa barang itu kepada Alec Salah satunya adalah pisau lipat legend buatan Cibatu Teak dan patung Bukepalus Dimana kala itu ayahnya memberitahukan kepada Alec bahwa Bukepalus ini adalah kuda hitam milik Aleksander Yang terkenal paling cepat berlari di jamannya Dimana malam itu tatkala Alec hendak tidur Tiba-tiba badai besar menghantam kapal tersebut Membuat Alec terlempar dari tempat tidurnya Dalam keadaan bahaya semacam itu Alec berusaha mengambil patung Bukepalus Lalu kala itu ayahnya pun memakaikan jaket pelampung ketubuh Alec Kemudian membawanya keluar dari kamarnya tersebut Setibanya di luar ayahnya pun menyuruh Alec Agar menunggunya di dekat kandang Jojo Sementara dirinya akan menolong penumpang lain yang membutuhkan bantuan Ketika sedang menunggu ayahnya Disini Alec mendengar Jojo ngajir hem disada Mendengar itu Alec yang tertarik kepada Jojo Pun menghampirnya dan melepaskan ikatan Jojo Tak lama Amar datang dan merebut caket pelampung yang ada di tubuh Alec Melihat itu Dadelik pun merasa emosi Dan langsung menggabruk Amar Kemudian melemparkannya ke api Hingga Amar pun muati Jojo yang kala itu talinya sudah dilepaskan oleh Alec Akhirnya ngajol ke laut Sementara Alec dan ayahnya tidak bisa bersatu Disebabkan badai terus mengguncang kapal tersebut Sampai akhirnya Alec terlempar ke laut Sesudah Alec berada di laut kapal itu terbakar Membuat ayahnya terjebak dan meninggal di kapal tersebut Dalam keadaan ketakutan disini Alec menemukan Jojo sedang ngojai Melihat itu Alec pun menghampiri Jojo dan meraih talinya Kemudian mengikatkan ke pinggangnya Dimana kala itu Alec yang memegang tali Jojo dirinya Dibawa oleh Jojo menuju daratan Hingga keesokan harinya Alec menemukan dirinya terdampar di pulau terpencil Dalam keadaan tidak sadarkan diri Sesudah sadarkan diri Alec pun bangkit dan mengambil pisau legendnya Yang kebetulan kala itu jatuhnya tidak jauh dari dirinya Setelah mengambil pisaunya Alec pun menepi dalam keadaan yang Sangat lemas Lantas saat itu Alec pun memeriksa sakunya Dan disini Alec menemukan ternyata patung bukepalus itu masih ada di sakunya tersebut Setelah mempunyai cukup tenaga Lantas Alec pun naik ke atas bukit Untuk memeriksa apakah pulau ini tersambung ke daratan lain atau tidak Sesudah berada di atas bukit itu Disini Alec menemukan ternyata pulau ini terpencil Tidak tersambung ke daratan lain Tentunya kenyataan itu membuat Jang Alec merasa sedih Menjelang malam tiba Alec pun mencari tempat berlindung yang aman untuk beristirahat Hingga akhirnya Alec menemukan sebuah gua Kemudian dirinya pun masuk ke gua tersebut Dan bermalam disana Keesokan harinya selepas terbangun Ujang Alec menangis Disebabkan dirinya merasa takut tinggal di pulau tersebut sendirian Di sisi lain dirinya juga teringat kepada ayahnya dan juga ibunya yang ada di rumah Ya siapa yang tidak merasa sedih kalau menemukan dirinya terdampat di pulau terpencil sendirian Apalagi ini mah masih anak kecil yang belum banyak mengetahui apa-apa Setelah pikirannya tenang Alec pun berjalan ke sekeliling pulau itu untuk mencari makanan Namun sesampainya di suatu tempat Dirinya menemukan Jojo sedang adu gabrut karena talinya tersangkut kebebatuan Melihat itu spontan Ujang Alec pun mengeluarkan pisau legendnya pemberian ayahnya Kemudian berjalan menghampiri Jojo dengan penuh hati-hati Lalu saat itu Ujang Alec pun memotong tali Jojo yang menyangkut kebebatuan tersebut Hingga akhirnya Jojo pun terbebas dan pergi meninggalkan tempat itu Membuat Ujang Alec yang melihatnya merasa sedih Karena dirinya tidak menyangka bahwa Jojo akan pergi meninggalkannya Malamnya tiba-tiba hujan turun sangat teras disertai dengan guluduk Membuat Alec menggigil kedinginan dan berteduh di bawah pohon Kesokan harinya Alec pun mencoba menumbak ikan menggunakan pisaunya yang diikatkan ke kayu Akan tetapi usaha Alec tidak berhasil Yang ada pisaunya malah lesot murag ke laut Lantas Alec pun ngojai mengambilnya sambil merabut rumput laut Kemudian dirinya pun memakan rumput laut itu dengan sangat cacemoylan Mengingat sudah beberapa hari dirinya belum makan Saat sedang memakan rumput laut Disini Alec melihat Jojo sedang lulumpatan Melihat itu spontan Alec pun berjalan mengikutinya Sampai akhirnya Alec kehilangan jejak Jojo Disebabkan bekas bijakan kaki Jojo terseblok ombak Terseblok apa itu terseblok? Dimana siang itu ketika Jang Alec sedang tidur Tiba-tiba seekor ular kobra datang menghampirinya Namun beruntungnya sebelum ular itu menggigit Jang Alec Jang Alec keburu terbangun Tatkala Jang Alec sedang ketakutan Tanpa disangka Jojo datang dan menginjak-injak ular tersebut Hingga akhirnya ular itu pun mati Setelah ular itu mati Jojo pun pergi meninggalkan Alec Menjadikan Alec yang melihatnya bengong keheranan Di sisi lain Alec juga sangat berterima kasih Karena Jojo sudah menyelamatkan nyawanya Kemudian kala itu Jang Alec pun berusaha menyalakan api Menggunakan cara yang dirinya bisa Terlihat disana usahanya pun berhasil Membuat Alec benar-benar merasa bahagia Saat Alec sedang sidur dirinya menemukan Jojo sedang lelumpatan di pantai Melihat itu lantas Alec pun memandangi patung bukepalus pemberian ayahnya tersebut Dan ketika dilihat dengan jelas Disini Alec menemukan bahwa Jojo ini hampir mirip dengan patung bukepalus tersebut Yakni kuda hitam milik Alexander Disebabkan sangat tertarik kepada Jojo Lantas Jang Alec pun memberi Jojo rumput laut Karena sangat lapar Spontan Jojo pun memakan rumput laut pemberian dari Alec tersebut Akan tetapi ketika Alec mencoba mendekatinya Jojo yang tidak memiliki kepercayaan kepada manusia Langsung berlari kukur ringan tepar rugu Melihat sikap Jojo semacam itu disini Jang Alec tidak putus asa Dan terus berusaha mendekati Jojo dengan membawakannya makanan Awalnya disini Jojo tidak mau mendekati Alec Namun berkat kesabaran Alec Akhirnya Jojo mau mendekatinya dan memakan makanan pemberiannya tersebut Yang mana mulai saat itu Jojo dan Alec pun Menjadi sahabat yang tidak dapat dipisahkan Sehingga rasa takut Alec Tinggal di pulau itu pun menjadi terobati Untuk menghilangkan kesedihan setiap harinya Jang Alec pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan Jojo Pada awalnya Jang Alec tidak bisa menunggangi Jojo Terlihat disana dirinya sampai jatuh berulang kali Meskipun demikian akan tetapi Jang Alec tidak putus asa Hingga akhirnya Jang Alec pun berhasil menunggangi Jojo Bahkan kini ketika Jojo berlari sangat cepat pun Alec tidak jatuh Dan kenyataan itu benar-benar membuat Alec merasa senang Dimana malam itu Alec pun siduru untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan Mengingat sekarang dirinya sudah tidak memiliki pakaian Selain celana yang kini tinggal secewir Walaupun demikian namun disini Jang Alec tidak merasa sedih Disebabkan Jojo selalu setia ada di sampingnya Etap beberapa bulan Kemudian Taat kala Alec sedang ngojai Dirinya menemukan ada sebuah kapal nelayan berhenti di pulau tersebut Yang mana sebagian dari mereka ada yang turun menggunakan skoci Melihat itu Jang Alec pun meminta tolong kepada mereka Hingga akhirnya Alec pun diselamatkan Kemudian kala itu Alec pun menyuruh Jojo agar mengejarnya Melihat Jojo kesusahan naik Alec pun membantunya Lalu mereka pun mengantarkan Alec pulang ke tempat tinggalnya yakni ke Amerika Sepulangnya ke tempat tinggalnya Alec pun disambut oleh teman-temannya sebagai anak yang hebat Disebabkan dirinya sudah mampu bertahan hidup sendirian di pulau terpencil Yang mana kala itu ibu Alec yang bernama Rani pun merasa senang Dikarenakan Alec sudah kembali pulang dengan selamat Terlihat disana ibunya pun sengaja memasak yang banyak Supaya Alec cepat kemuk lagi Malamnya Alec yang sangat menyayangi Jojo pun tidur di luar menemani Jojo Melihat itu ibunya pun tidak melarang Lantas dirinya pun menghampiri Alec dan menyelimutinya Kemudian disana Rani mengucapkan terima kasih kepada Jojo Karena berkat adanya Jojo Alec Mampu bertahan hidup sendirian di pulau tersebut Paginya seorang tukang sampah bernama Rico masuk ke pekarangan rumah Alec untuk mengambil sampah Melihat itu Jojo yang tidak mengenal Rico pun mengejarnya Membuat Alec langsung terbangun dan berani menghampiri Jojo Dan ketika Jojo hendak menyerang Rico Tiba-tiba ada sebuah mobil lewat ke tempat tersebut Menjadikan Jojo kabur ketakutan Melihat Jojo kabur Spontan Alec pun mengejarnya Namun sialnya sampai malam tiba Alec tidak juga berhasil menemukan Jojo Ketika Alec sedang duduk beristirahat Tiba-tiba seorang kakek-kakek bernama Utin melewat ke tempat tersebut Lalu Alec pun menanyakan kepada bah Utin Apakah bah Utin melihat kuda hitam yang kabur Utin menjawab Iya dirinya melihatnya Dan sekarang kuda hitam tersebut Sudah ditangkap oleh temannya yang bernama bah Kemet Yang menaruh bah Kemet itu adanya di sisi kota dekat pabrik mentega Mengetahui itu paginya Jang Alec pun langsung pergi menuju rumah bah Kemet tersebut Setelah berjalan cukup jauh Akhirnya Alec pun berhasil menemukan rumah bah Kemet Lantas dirinya pun langsung masuk ke gudang mencari Jojo Dan benar saja apa yang dikatakan oleh bah Utin Terlihat disana Alec menemukan Jojo ada di gudang bah Kemet Ketika Alec sedang merasa bahagia disebabkan dirinya sudah berhasil menemukan Jojo Tiba-tiba bah Kemet datang Lalu Alec pun mengatakan kepada bah Kemet Bahwa Jojo si kuda hitam ini adalah miliknya Bah Kemet menjawab bahwa Alec Sangat beruntung Karena Jojo ditemukan oleh dirinya bukan oleh polisi Sebab jika ditemukan oleh polisi Pastinya Jang Alec tidak akan bisa mengambilnya lagi Usai memberi makan Alec Bah Kemet menyarankan kepada Alec agar Jojo tetap tinggal di gudangnya Karena kelihatannya Jojo sangat betah tinggal disana Mendengar itu Alec pun menyetujuinya Kesokan harinya Alec pun datang ke gudang bah Kemet untuk melihat Jojo Disebabkan penasaran Alec pun memeriksa gudang bah Kemet tersebut Hingga akhirnya dirinya menemukan sebuah ruangan yang terdapat banyak piala Selain itu disini Alec juga menemukan foto bah Kemet sedang numpakan kuda Yang ternyata bah Kemet ini adalah mantan joki kuda yang sangat kerot alias kawakan Mengetahui itu Alec pun meminta kepada bah Kemet agar melatih Jojo Supaya Jojo menjadi kuda tercepat yang layak diikut tombakan Selain itu Alec juga meminta kepada bah Kemet agar mengajari dirinya menunggangi kuda dengan benar Supaya dirinya menjadi joki kuda yang gerot seperti bah Kemet Mendengar itu awalnya disini bah Kemet menolak Namun dikarenakan Jang Alec terus memaksa Akhirnya bah Kemet pun menyanggupinya Dan pada hari itu juga bah Kemet pun langsung mulai melatih Jojo Sesudah Jojo terlatih bah Kemet pun mengajari Alec cara menunggangi dengan benar Setelah Alec mengetahui cara menunggangi kuda dengan benar Lantas pada malam harinya bah Kemet pun membawa Alec ke lapangan pacuan kuda Dan menyuruhnya agar latihan menunggangi Jojo Supaya Alec dan Jojo layak diikut sertakan dalam perlombaan nasional Ketika sedang melatih Alec dan Jojo Disini bah Kemet ditemani oleh seorang sahabatnya yang bernama Jake Selepas mengetahui kecepatan Jojo Keesokan malamnya bah Kemet mengundang kenalannya yang bernama Tommy Agar menyaksikan kecepatan berlari Jojo Supaya Jojo dan Alec diikut sertakan oleh Tommy ke dalam perlombaan nasional Melihat Jojo berlari cepat semacam itu Akhirnya Tommy pun setuju mengikut sertakan Alec dan Jojo ke dalam perlombaan nasional Tentunya kenyataan itu membuat Jang Alec merasa bahagia Disebabkan usaha dirinya selama ini tidak sia-sia Keesokan harinya Jang Alec pun memberitahukan kepada ibunya Bahwa dirinya ikut dalam pelomba pacuan kuda Mendengar itu spontan ibunya pun melarang Disebabkan itu sangat membahayakan bagi keselamatan Jang Alec Karena dirinya masih anak-anak Akan tetapi Alec terus meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja Dikarenakan bah Kemet sudah melatih dirinya dengan sangat baik Mengetahui itu akhirnya ibunya pun memperbolehkannya Kemudian malamnya mereka pun pergi menuju tempat dimana perlombaan itu akan diadakan Setibanya disana sebelum perlombaan itu dimulai Disini Jojo berkelahi dengan salah satu lawannya hingga kaki Jojo terluka tanpa Alec sadari Dan tak lama akhirnya perlombaan yang ditunggu-tunggu pun dimulai Terlihat disana awalnya Alec ketinggalan jauh oleh kedua lawannya Membuat ibunya yang melihatnya merasa khawatir Walaupun sudah tertinggal jauh karena kakinya terluka Akan tetapi Jojo yang merupakan kuda hebat dirinya tidak menyerah Dan terus berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya Hingga kedua lawannya pun tersusul Dan akhirnya perlombaan itu pun dimenangkan oleh Jojo Menjadikan ibunya bah kemed dan juga bah utin Yang mendukung Alec merasa bahagia atas keberhasilan yang dicapai oleh Alec dan Jojo tersebut Tamat ending yang sangat memenangkan Dan sungguh sangat seru sedih menginspirasi sekali Oke terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video di channel ini Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak Dan semoga kalian dilancarkan menjalankan ibadah puasanya bagi yang menunaikannya Oke saya boy pamit dari ruang dengan anda Salam Salam apa ya Saya tidak suka lalir Tidak para ruguh Oke saya boy pamit dari ruang dengan anda Salam kakak kak 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 k Nanti jadi Salam kak 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 k